Sibayangan Iblis Jelit 9. Demikianlah pula dengan Liong Li. Karena hatinya dibakar dendam kemarahan, ia lupa akan keadaan dirinya, lupa bahwa ia sedang dalam penyamaran, sedang melakukan tugas penyelidikan. Yang memenuhi ingatannya hanyalah bahwa pangeran yang disayangnya telah dibunuh secara kejam dan ia harus membalas dendam terhadap pembunuhnya. Hal ini mengurangi kewaspadaannya sehingga ia tidak tahu sama sekali bahwa ia seperti masuk dalam perangkap yang dipasang orang-orang yang amat cerdik dan lihai. Tidak ada lagi kecurigaan penuh kewaspadaan yang selalu menyertai dirinya, dan ia menjadi semerono. Begitu saja ia melompat ke atas wuungan rumah, kemudian dengan penuh keberanian karena marah ia melayang turun ke pekarangan samping gedung tempat tinggal pangeran Sochun. Begitu kedua kakinya turun menginjak tanah, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dari sekelilingnya dan bermunculan banyak sekali orang, ada belasan orang jumlahnya. Tangkap KWI Eng Chu, si bayangan iblis. Dia telah membunuh pangeran Sochun. Tangkap penjahat. Bunuh si bayangan iblis. Leong Liang tadinya marah sekali, kini terkejut bukan main mendengar teriakan-teriakan ini. Ia disangka si bayangan iblis. Bukan itu saja, ia malah dituduh pembunuh pangeran Sochun. Ini merupakan perangkap yang berbahaya sekali. Jelas bahwa mereka sudah tahu akan kematian pangeran Sochun dan ini membuktikan bahwa pembunuhnya adalah pangeran Sochun dan antek-anteknya. Akan tetapi ia tidak sempat banyak berpikir tentang ini karena pada saat itu dirinya sudah dikepung. Ketika ia hendak meloncat kembali naik ke atas wuungan, ia melihat di atas genteng telah berdiri beberapa bayangan orang pula. Ia telah terkepung di sekelilingnya, bahkan di atasnya. Dan pada saat itu, beberapa orang sudah mulai menyerangnya dengan senjata tajam dan melihat gerakan mereka, ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang lihai. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pengawal-pengawal dan jagoan-jagoan peliharaan pangeran Sochun. Di antara mereka terdapat pula dua orang yang pagi tadi menangkapnya, bahkan kemudian mencambuknya. Masih nampak jalur-jalur merah di muka mereka ketika pangeran Sochun membalas dengan mencambuki mereka itu. Ingatan ini saja mendatangkan kembali kenangan manis betapa pangeran Sochun membelanya dan menyayangnya. Timbulah kemarahannya lagi. Jahanam-jahanam busuk bentaknya dan sekali tangannya bergerak, nampak sinar hitam berkelebat, disusul sinar itu bergulung-gulung. Dan dua orang yang pagi tadi mencambukinya itu mengeluarkan teriakan kesakitan dan mereka pun jatuh bergulingan, sengaja menggulingkan tubuh menjauh sambil mengadu-adu karena lengan kanan yang memegang pedang telah terbabat sinar hitam dan putus. Tentu saja hal ini mengejutkan semua orang yang mengeroyuknya. Aha! Kiranya Hek Leong Lee. Leong Lee membalik dan melihat siapa yang berseru itu. Sesosok bayangan tinggi kurus agak bongkok melayang turun dari atas genteng dan ketika bayangan itu tiba di depannya, ia mengenalnya sebagai Bo Sian Seng, guru sastra yang nampak lemah dan tolol itu, yang pagi tadi juga telah menyiksanya. Karena agaknya para pengawal terkejut dan gentar mendengar disebutnya Hek Leong Lee, apalagi melihat betapa dua orang kawan mereka kehilangan lengan kanan dalam segerakan saja begitu Hek Leong Lee menggerakan pedangnya, kini mereka menahan serangan dan hanya memandang dengan penuh perhatian kepada wanita yang mengenakan pakaian serba hitam, bertopeng sapu tangan sutra hitam dan memegang sebatang pedang hitam yang memiliki sinar mengiriskan itu. Dan kiranya engkau yang menyamar sebagai guru tolol yang menjadi pemimpin para penjahat di istana Leong Lee berseru. Haha! Yang menjadi si bayangan iblis ternyata Hek Leong Lee. Kepung! Tangkap atau bunuh Bo Sian Seng dengan suaranya yang parau berteriak dan dia sendiri sudah melolos sebatang rantai baja yang tadinya dijadikan sabuk, lalu memutar rantai baja itu, menyerang dengan gerakan yang cepat dan kuat sekali. Leong Lee sudah menjadi marah bukan main. Ia datang untuk membalas kematian Pangeran Soe Hon kepada Pangeran Soe Chun dan kaki tangannya, akan tetapi kini ia malah dituduh sebagai pembunuh Pangeran Soe Hon, dan juga dituduh sebagai KWI Eng Chu. Keparat bentak Leong Lee dan ia pun menggerakkan pedang Hek Leong Kiam untuk menangkis, mengerahkan tenaga agar rantai baja terbabat putus. Teranggup bunga api berpijar dan Leong Lee terkejut sekali. Rantai baja itu tidak putus, membuktikan bahwa rantai itu terbuat dari baja pilihan yang dapat menahan Hek Leong Kiam, juga ia merasa betapa lengan kanannya tergetar. Kiranya si kurus agak bongkok yang kelihatan sebagai seorang sastrawan lemah ini memiliki Sien Kang yang hebat, mengingatkan ia akan bayangan hitam yang pernah dilawannya dan yang menyerangnya dengan paku. Jelas bahwa bayangan hitam yang tadi bertubuh kurus pendek, tidak jangkung seperti ini. Akan tetapi, Bung Sien Seng ini ternyata lihai sekali dan kini rantai baja itu sudah menyambar-nyambar dengan ganas dan dasyatnya. Ia pun memutar pedangnya menangkis dan balas menyerang. Anak buah Bung Sien Seng yang datang mengeroyok rata-rata memiliki kepandayan yang tinggi dan karena tingkat kepandayan Bung Sien Seng seimbang dengannya, maka dikeroyok belasan orang lihai itu, Leong Lee mulai terdesak. Akan tetapi begitu ia menggerakkan pedangnya dan memainkan Sien Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti, belasan orang pengeroyok itu terkejut karena kembali ada dua orang pengeroyok yang terluka oleh sambaran sinar pedang. Ilmu pedang ini memang hebat sekali, apalagi kalau dimainkan bersama Pek Leong karena ilmu ini adalah hasil rekaan Leong Lee dan Pek Leong yang mengambil intisari dari ilmu pedang masing-masing, mengambil yang kuat membuang atau menutupi yang lemah dan menggabungkannya menjadi ilmu pedang itu. Kepung ketat, jangan sampai lolos Bung Sien Seng berseru dengan marah sekali dan dia pun mempercepat putaran rantai bajanya, menyerang dengan marah. Para pembantunya mendesak pula dan kepepungan mereka semakin rapat sehingga kembali Leong Lee sibuk sekali karena datangnya serangan seperti hujan membuat ia hampir tidak ada kesempatan sama sekali untuk membalas. Terang-terang-terang pedang pusaka naga hitam menangkisi banyak senjata para pengeroyok dan dua batang golok patah-patah ketika bertemu dengan Hek Leong Kiam. Akan tetapi karena terpaksa menangkis banyak senjata, Leong Lee tidak sempat lagi mengelak dengan baik ketika rantai yang bergulung-gulung itu menghantam dengan totokan maut ke arah dadanya. Ia hanya mampu merendahkan tubuh dan miring sedikit, namun ini tidak cukup dan ujung rantai masih mengenai pangkal lengan kirinya bagian luar sehingga bajunya terobek dan kulitnya terluka mengucurkan darah. Leong Lee terkejut dan mengelebatkan pedangnya ke arah leher Bo Sian Seng yang ternyata lihai sekali itu. Bo Sian Seng terpaksa harus mundur karena sambaran pedang itu dapat memenggal lehernya dan dari belakang sebuah tendangan menyambar keras dan biarpun sudah dihilangkan tetap saja mengenai paha kanan Leong Lee bagian belakang. Pendekar wanita itu terhuyung dan untung ia masih sempat memutar pedangnya menghalau rantai yang kembali sudah menyambar dasyat. Akan tetapi, luka di pangkal lengannya terasa nyeri dan juga bekas tendangan tadi cukup keras membuat ia tidak leluasa lagi memainkan Liu Seng Pou sehingga gerakannya tidaklah selincah tadi. Ia dalam bahaya. Melihat ini, Bo Sian Seng tertawa, Hahaha, He Leong Lee, sekali ini engkau tidak akan dapat lolos dari tanganku. Engkau telah berani menjadi KWI Eng Chu yang mengacaukan istana, bahkan berani membunuh Pangeran Soe Hon. Teriakan ini cukup lantang dan terdengarlah para pengawal itu berteriak-teriak. Basmi KWI Eng Chu, tangkap pembunuh Pangeran Soe Hon. Bunuh saja siluman ini. Gawat keadaannya, pikir Leong Lee. Ia berada di situ untuk menyelidiki KWI Eng Chu, dan ia pun hendak membalas dendam atas kematian Pangeran Soe Hon. Akan tetapi sebaliknya ia malah dituduh membunuh Pangeran Soe Hon dan disangka KWI Eng Chu. Sikap Bo Sian Seng dan para anak buahnya itu, pembantu-pembantu Pangeran Soe Hon, sungguh membuat ia menjadi bingung. Sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak membunuh Pangeran Soe Hon, juga Bo Sian Seng bukan KWI Eng Chu. Ataukah semua itu hanya sandiwara belaka? Pikirannya tidak dapat bekerja banyak, karena seluruh perhatiannya harus ia curahkan kepada gerakan tubuhnya untuk menyelamatkan diri dari pengepungan yang demikian ketatnya. Tiba-tiba nampak sesosok bayangan hitam lain menyambar turun dari atas genteng dan begitu bayangan ini meluncur turun ke tengah-tengah medan perkelahian, bagaikan seekor naga menyambar turun dari angkasa. Dua orang pengeroyok berseru kaget dan merekap pun roboh terpelanting ke kanan-kiri oleh tamparan tangan orang itu. Kemudian, orang itu sudah mencabut sebatang pedang, memutarnya dan nampaklah gulungan sinar putih membantu sinar hitam pedang He Leong Kiam. Melihat ini, Bo Sian Seng terkejut bukan main. Pek Leong Eng, pendekar naga putih. Mendengar ucapan ini, semua pengeroyok kembali terkejut. Tentu saja mereka pernah mendengar nama besar Pek Leong Eng yang merupakan pasangan dari Hak Leong Li. Akan tetapi hanya sebentar saja Bo Sian Seng terkejut. Kini terdengar lagi suaranya, dan suara itu terdengar gembira bercampur tegang, seperti pemburu yang melihat masuknya dua ekor harimau ke dalam perangkap. Kurung mereka, jangan sampai lolos. Cepat pukul tanda bahaya umum. Cepat dan Bo Sian Seng sendiri menyerang Pek Leong dengan rantai bajanya. Gerakannya memang dasyat sekali dan melihat ini, Pek Leong menangkis dengan pedangnya. Teranggut bunga api berpijar menyilaukan metu dan Bo Sian Seng meloncat ke belakang, kaget karena lengannya yang memegang rantai tergetar hebat. Juga Pek Leong maklum akan kekuatan lawan, maka menggunakan kesempatan selagi lawan mundur, dia mendekati Leong Li yang sudah mengamuk dan merobohkan dua orang pengeroyok lagi itu. Mari kita pergi dari sini. Leong Li tadi tentu saja gembira bukan main melihat munculnya orang yang paling dipercaya di dunia ini. Biarpun Pek Leong mengenakan pakaian serbah hitam dan menutupi muka dengan sapu tangan, padahal biasanya dia selalu berpakaian putih, namun belum juga pedang Pek Leong kiam dicabut, baru melihat gerakannya meluncur turun saja ia sudah menduga siapa orangnya. Tentu saja hatinya menjadi besar. Dengan Pek Leong di sampingnya, ia berani menantang dan menentang siapapun juga. Hatinya menjadi besar dan dengan bantuan Pek Leong, ia merasa yakin akan mampu membasmi Pangeran Sochun dengan semua kaki tangannya untuk membalaskan kematian Pangeran Sochun. Tidak. Bantu aku membasmi Pangeran Sochun dan semua anteknya. Aku harus membalaskan kematian Pangeran Sochun serunya dan Pek Leong terkejut dan heran sekali mendengar suara dan melihat sikap rekannya itu. Baru sekarang ini dia melihat rekannya itu kehilangan ketenangannya, kehilangan keseimbangannya dan dipengaruhi perasaan dendam dan marah yang hebat. Hei! Apa yang membuat engkau menjadi lemah? Jangan tenggelam ke dalam perasaan, bangunlah dari mimpi dan lihat bahwa kalau sampai tanda bahaya umum dipukul, kita berdua takkan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Ucapan Pek Leong ini langsung menembus jantung Leong Lee. Kalau ia diingatkan akan ancaman bahaya, belum tentu ia akan menjadi sadar. Akan tetapi, diingatkan bahwa ia menjadi lemah oleh perasaannya, dan bahwa tugasnya belum selesai, Leong Lee merasa seperti kepalanya di siram air es. Ia segera menyadari kebodohannya yang timbul karena emosi karena dendam dan amarah. Engkau benar, mari kita pergi katanya pendek dan mereka berdua menggabungkan sinar pedang hitam dan putih. Begitu dua gulungan sinar pedang ini menyambar-nyambar, Bung Sian Seng dan para pembantunya terkejut dan mundur. Ada kekuatan dasyat dari dua gulungan sinar pedang yang bergabung itu sehingga empat orang yang mencoba untuk menerjangnya terlempar dan terbanting pingsan. Leong Lee dan Pek Leong melompat dan menghilang ke dalam kegelapan yang masih bersisa. Kejar! Jangan sampai lolos Bung Sian Seng berseru dan memimpin anak buahnya untuk mengejar. Akan tetapi ia tidak berani mendahului anak buahnya, karena kalau dia hanya seorang diri saja menghadapi Leong Lee dan Pek Leong, dia merasa gentar. Dan pada saat itu, tanda bahaya umum berupa canang yang dipukul terdengar gencar, menggegerkan seluruh kompleks istana di pagi buta itu. Para jagoan dari semua pangeran keluar, juga pengawal dan jagoan dari kaisar sehingga ramailah kompleks istana pada saat itu. Akan tetapi mereka tidak melihat bayangan penjahat, tidak melihat si bayangan iblis Walaupun semua orang menjadi geger ketika mendengar bahwa yang menjadi KWI Eng Chu atau si bayangan iblis adalah pasangan pendekar yang amat terkenal di dunia persilatan, yaitu He Leong Lee, Dewi Naga Hitam, dan Pek Leong Eng, pendekar Naga Putih. Dan lebih geger lagi keadaan di dalam istana ketika terdengar berita bahwa pangeran Sohon dan lima orang dayang-dayangnya telah dibunuh orang, juga bahwa wanita cantik yang baru saja dijadikan selir pangeran itu telah lenyap. Berita bersimpang siur dan kacau balau, akan tetapi mereka mendengar bahwa selir itu bukan lain adalah He Leong Lee atau juga seorang dari bayangas iblis. Tentu saja keadaan menjadi gempar, karena tidak mungkin kembali ke rumah pangeran Sohon setelah kini diketahui rahasianya bahwa ia adalah Hak Leong Lee, bahkan ia dituduh membunuh pangeran itu di samping tuduhan bahwa ia adalah si bayangan iblis, juga tidak mungkin melarikan diri keluar dari kompleks istana karena tanda bahaya umum sudah dicanangkan dan semua jagoan istana sudah keluar, maka terpaksa Leong Lee menurut saja ketika pek Leong mengajaknya bersembunyi di bagian pemeliharaan kuda yang luas itu. Di tempat itu dipelihara puluhan ekor kuda, tempatnya luas sekali dan agak jauh dari istana karena baunya yang tentu akan mengganggu para bangsawan. Untung bahwa di tempat itu, para pekerja masih belum bangun. Hari masih terlampau pagi. Leong Lee ajak bersembunyi ke dalam gudang ransum kuda di mana terdapat tumpukan jerami kering dan banyak bahan makanan kuda. Setelah menutupkan daun pintu gudang itu, pek Leong baru mengajak Leong Lee bercakap-cakap dengan berbisik, sambil duduk di atas jerami. Sejenak mereka duduk berhadapan dan saling berpandangan di bawah sinar lampu yang masuk dari luar melalui lubang-lubang di atas pintu. Kemudian pek Leong, mengeluarkan seguchi arak, menuangkan dalam dua cawan dan mereka minum sedikit arak untuk menghangatkan badan. Engkau luka dengan singkat pek Leong bertanya. Luka kecil, tidak berarti. Pangkal lengan kiriku lecet dan paha belakang yang kanan kena tendang. Biar ku periksa sebentar, kata pek Leong dan dua orang yang sudah demikian akrab hubungan mereka secara batiniah itu memang tidak pernah banyak bicara. Dari pandang matu dan gerak-gerik saja mereka seperti dapat mengetahui kehendak masing-masing. Leong Lee menghabiskan arak dalam cawannya, lalu rebah menelungkup, pek Leong memeriksa luka di pangkal lengan kiri melalui baju yang robek. Kulit pangkal lengan yang putih mulus itu tersobek sepanjang satu jari, akan tetapi untung tidak begitu dalam lukanya. Pek Leong menggunakan obat bubuk untuk luka, ditaburkan luka-luka itu sampai tertutup semua dan menekannya sedikit, lalu membalut lengan itu dengan kain putih bersih setelah merobek baju yang memang sudah robek bagian lengan itu. Ia mengeluarkan sebuah baju hitam lain dan Leong Lee segera bertukar baju, lalu menelungkup kembali setelah melepaskan ikat pinggangnya. Tanpa raga-ragu sedikit pun nampak di antara keduanya, pek Leong menurunkan celana panjang dari pinggang yang ramping itu. Biarpun kini pinggul dan paha nampak, sedikit pun pek Leong tidak memperhatikan penglihatan yang pada umumnya amat menarik hati pria itu. Dia bahkan seperti tidak melihat pinggul itu dan yang kelihatan hanyalah luka di belakang paha kanan. Memang telah terjalin hubungan yang amat aneh dan luar biasa antara kedua orang muda ini. Mereka ita saling mencinta, saling menyayang, saling mengegumi dan menghormati. Bagi pek Leong tidak ada wanita di dunia ini yang lebih disayangnya daripada Leong Lee, dan demikian sebaliknya. Akan tetapi, di dalam kasih sayang ini, sedikit pun tidak pernah mereka membiarkan gairah nafsu berahi memasukinya. Bahkan mereka seperti telah merasa yakin bahwa sekali mereka membiarkan gairah itu masuk dalam kasih sayang mereka, sekali mereka saling mencinta seperti dua orang kekasih dan menumpahkan perasaan mereka dalam hubungan asmara, maka ikatan batin yang kokoh kuat itu akan putus atau goyah. Karena itu, keduanya tidak pernah terjerumus. Lebih baik mereka mencari pasangan lain untuk memenuhi kebutuhan gairah mereka, daripada mencemari hubungan mereka yang lebih dekat daripada suami istri, lebih dekat daripada saudara, lebih dekat daripada sahabat itu. Aneh memang. Karena itulah, maka kini biarpun nampak pinggul telanjang Leong Lee, sedikit pun pek Leong tidak tergerak gairahnya, tidak terangsang, bahkan hebatnya, tidak melihatnya. Dia pun memeriksa luka memar itu. Kulit yang putih mulus di paha belakang itu nampak dihiasi tanda membiru bekas tendangan. Dia cepat menggunakan jari-jari tangannya yang ahli untuk memijat sana-sini, mengurut sana-sini di sekitar tempat yang tertendang, memperlancar jalan darah sehingga darah segar dapat membanjiri daerah yang tertendang dan dalam waktu singkat saja paha itu pun pulih kembali, rasa nyeri pun hilang. Terima kasih, kata Leong Lee singkat sambil membetulkan kembali pakaiannya. Sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat muncul di sini. Apakah Cian Chiang Kun yang menyampaikan suratku? Pek Leong mengangguk. Baru pagi kemarin aku diselundupkan masuk oleh Cian Chiang Kun sebagai pekerja di bagian pemeliharaan kuda. Malam tadi aku melakukan penyelidikan dan bertemu dengan bayangan hitam yang kemudian lari menyelingap ke dalam bangunan pangeran Kim Engkau Him, dengan singkat Pek Leong menceritakan pengalaman malam tadi. Ketika aku hendak kembali ke Istal, tadi aku melihat engkau dikeroyok. Keadaan tadi berbahaya sekali dan terpaksa sehari ini engkau harus bersembunyi di sini. Leong Lee mengangguk dan menundukkan mukanya, menghela nafas panjang untuk menekan perasaan duka yang timbul ketika ia teringat akan pangeran Soe Hon. Pek Leong kembali mengerutkan alisnya. Belum pernah dia melihat wanita yang dikaguminya ini, wanita yang diakuinya bahkan lebih cerdik daripadanya, mungkin lebih berani dan tabah, menghela nafas seperti itu. Leong Lee, engkau tadi bicara tentang kematian pangeran Soe Hon? Leong Lee mengangkat mukanya dan benar saja. Melalui sinar yang masuk ke gudang itu, Pek Leong melihat betapa sepasang metu yang biasanya penuh semangat itu, kini nampak sayu. Ini hanya berarti bahwa kematian pangeran itu amat mendukakan hati Leong Lee, berarti pula bahwa wanita luar biasa ini telah jatuh cinta kepada pangeran Soe Hon. Sungguh hebat tentunya pangeran itu, yang telah dapat menjatuhkan hati seorang wanita seperti Leong Lee. Dia terbunuh, Pek Leong. Pangeran itu, ah, dia sama sekali bersih, tidak berdosa seperti anak bayi, tidak ikut memperebutkan kekuasaan, bahkan tidak peduli dan tidak berat sebelah, tidak memihak, dia begitu baik budi, bijaksana dan lembut. Dan orang tega membunuhnya, bersama lima orang pelayannya Leong Lee mengepal tinju tanda bahwa hatinya masih merasa nyeri sekali. Pangeran Soe Chun yang melakukannya? Tadinya ku sangka demikian. Kini aku ragu-ragu. Mereka itu tadi mengenalku melalui pedang dan menuduh akulah KWI Eng Chu dan aku pula pembunuh pangeran Soe Hon, wanita itu menggeleng kepala. Memang ada dua kemungkinan. Mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kematian pangeran Soe Hon atau mereka itu pura-pura tidak tahu. Leong Lee mengangguk. Begitu menyenangkan kalau ada Pek Leong di dekatnya. Tidak perlu bicara berbelit-belit. Pria ini mampu menangkap semua isi hatinya tanpa kata sekalipun. Akan tetapi aku condong dugaan kedua. Kematian pangeran Soe Hon baru ku ketahui sendiri. Semua penghuni rumah itu tewas dan tidak ada orang lain yang tahu. Dan begitu mereka mengeroyoku, ada yang meneriakan bahwa aku telah membunuh pangeran Soe Hon. Mereka telah tahu. Pek Leong merabar-rabar dagunya dan Leong Lee tahu bahwa gerakan itu menunjukkan bahwa rekannya ini sedang berpikir keras. Ia pun membiarkan dia berpikir mengasah otak dan ia terus saja mengalirkan keterangan-keterangan yang diperolehnya selama ia melakukan penyelidikan. Tentang permaisuri Bu Cek Tian, tentang pangeran Soe Hon, tentang pangeran Soe Jun, dan tentang pangeran Kim Hing Go Heem. Jadi kalau menurut pendapatmu, yang patut dicurigai menjadi dalang semua kekacauan yang ditimbulkan KWI Eng Chu, semua pembunuhan, juga pembunuhan terhadap pangeran Soe Hon, adalah dua orang, yaitu pangeran Soe Jun atau pangeran Kim Hing Go Heem. Tepat. Tadinya juga aku mencurigai permaisuri, akan tetapi setelah melihat dari dekat, aku tidak yakin bahwa ia terlibat. Jelas bahwa ia menentang KWI Eng Chu yang menggelisahkan hatinya pula. Itulah sebabnya ia mempergunakan aku untuk menyelidik dan menyerahkan aku kepada pangeran Soe Hon. Atau ada kemungkinan ketiga, Leong Li menatap wajah yang tampan gagah itu dengan penuh selidik. Sinar matahari mulai muncul dan cuaca dalam gudang itu semakin cerah. Melihat wajah pria ini saja sudah menimbulkan ketenangan di hatinya dan mengingatkannya bahwa ia sedang berada di tengah kancah pelaksanaan tugas yang berbahaya sehingga tidak ada waktu untuk membiarkan diri terseret arus perasaan. Pihak dari luar istana yang menyusup ke dalam tanyanya. Bek Leong mengangguk. Keadaan di istana, menurut cerita Cian Chi yang kun sedang keruh. Menguntungkan sekali bagi mereka yang suka mengail di air keruh. Leong Li mengangguk-angguk. Engkau mempunyai alasan untuk mencurigai sesuatu? Nanti dulu. Coba jelaskan siapa orang tinggi kurus yang memimpin pengeroyokan terhadap dirimu tadi? Yang bersenjata rantai baja? Benar, dia lihai sekali. Di hari-hari biasa, dia menyamar sebagai guru sastra dari Pangeran Sochun. Namanya atau nama panggilannya Bo Sian Seng. Jelas dia bukan orang biasa, bukan pula tokoh biasa dalam dunia persilatan. Ilmu silatnya tinggi, tenaga sinkangnya juga amat kuat. Dia tentu seorang tokoh besar, seorang datuk. Coba, ku ingat-ingat. Siapa orang tua tinggi kurus yang agak bongkok, bersenjata rantai baja dan, pandai sastra? Hem, aku ingat sekarang. Pendekar itu menatap wajah Leong Li penuh selidik sehingga Leong Li merasa seolah-olah sinar metu itu menjenguk ke dalam dadanya dan mengaduk-aduk di sana mencari sesuatu. Leong Li, katakan, apakah engkau mengenal suaranya? Katakan dari mana kiranya dia berasal, kalau didengar dari logat bicaranya? Nanti dulu, Leong Li mengerutkan alisnya dan tangan kirinya menggosok, mengelus dan menggosok batang hidungnya yang mancung, tanda bahwa ia sedang tenggelam ke dalam pemikiran mendalam. Kalimatnya yang terpanjang hanya ketika tadi memerintahkan anak buahnya mengepung ketat, tidak membiarkan aku lolos, dan untuk memukul tanda bahaya umum. Dalam keadaan tegang itu tentu dia tidak dapat menyembunyikan logat bicaranya yang asli. Ya, aku ingat. Dia tentu datang dari selatan, jelas ketika tadi ia menyebut kata kepung dengan kata kurung. Itu kebiasaan bahasa orang dari selatan. Tepat dugaanku. Wah, Leong Li, kalau tidak keliru perhitunganku, kita berhadapan dengan musuh besar. Pantas dia berusaha mati-matian untuk membunuhmu. Keadaannya, senjatanya, kelihayannya, dan logat bicaranya mengingatkan aku akan Lem Hai Moong, Raja Iblis Laut Selatan. Leong Li tertegun. Aih, seorang di antara Kyulomo, sembilan iblis tua? Tentu saja wanita perkasa ini terkejut bukan main mendengar dugaan Pek Leong bahwa Bo Sian Seng itu mungkin sekali Lem Hai Moong. Pada waktu itu, sejak beberapa tahun yang lalu di dunia Kang Ou muncul Nekyulomo yang menggemparkan dunia persilatan. Mereka adalah sembilan orang datuk sesat yang selama dua puluh tahun lebih menghilang dari dunia persilatan. Akan tetapi, selama beberapa tahun ini mereka turun gunung dan menjadi datuk-datuk sesat. Selama ini, Pek Leong dan Leong Li pernah bertentangan dengan dua orang di antara mereka, yaitu pertama dengan Heksim Lomo, baka sepasang naga penakluk iblis, dan Siao Bin Chiu Kwei, baka rahasia patung emas. Masih ada tujuh orang lagi yang sewaktu-waktu dapat saja muncul lu untuk memusuhi mereka karena tentu mereka itu tidak akan tinggal diam saja mendengar bahwa Heksim Lomo dan Siao Bin Chiu Kwei, dua orang di antara mereka tewas di tangan Pek Leong dan Leong Li. Dan kini, tiba-tiba saja dalam menyelidiki Kwei Eng Chu, mereka dihadapkan kepada seorang di antara Kiyulomo. Walaupun ini baru dugaan saja dari Pek Leong, namun kalau pendekar ini menduga, maka dugaan itu bukan hanya ngawur belaka dan biasanya tentu tidak keliru. Tiba-tiba pendengaran mereka yang tajam menangkap langkah kaki di depan gudang. Pek Leong hendak memberi isyarat kepada Leong Ji, namun wanita itu sudah tahu pula apa yang harus ia lakukan dan tubuhnya bergerak cepat menyusup ke dalam tumpukan jerami kering. Juga ia sudah menyambar dua batang pedang Pek Leong Kiam dan Hek Leong Kiam yang tadi diletakkan di atas lantai, juga pakaian hitam yang tadi dipakai Pek Leong, dibawa masuk ke dalam tumpukan jerami. Acin Hai, Acin, di mana kamu terdengar teriakan orang di luar gudang itu? Pek Leong tadi sudah menyambar sebatang garpu bergagang panjang yang biasa dipergunakan untuk mengumpulkan dan mengatur jerami kering. Aku di sini jawabnya sambil menuju ke arah pintu gudang, lalu membukanya dengan tangan kanan masih memegang gagang garpu. Kiranya orang itu adalah seorang mandor di bagian pemeliharaan kuda itu, tubuhnya gendut dan matanya sipit, seperti macu babi. Dengan matanya sipitnya dia memeriksa keadaan dalam gudang itu, lalu mengangguk-angguk. Mulutnya yang tadinya cemberut kini menyeringai senang. Kini sikapnya seperti orang yang penuh ketegangan akan tetapi juga kegembiraan bahwa dia datang membawa berita yang mengejutkan. Kukira engkau masih tidur di gudang ini, acin. Kiranya sepagi ini engkau telah menggarpu jerami. To aku, kalau ingin maju orang harus kerja keras, kata Pek Leong dengan muka yang bodoh dan lugu. Untung dia tidak pernah melepaskan penyamarannya sebagai seorang dusun yang bodoh, dengan kulit badan yang kini berubah ke coklatan tanda sering terbakar sinar matahari. Engkau benar dan aku gerang memperoleh seorang pembantu seperti engkau. Nah, hari ini kita menghadapi pekerjaan yang banyak. Kita harus kerja keras, pagi-pagi ini harus mempersiapkan kuda, memberi makan dan membersihkan bulu mereka, mempersiapkan pelanannya karena setiap waktu kuda-kuda itu akan dipakai. Eh, apakah yang terjadi, to aku? Apakah istana hendak mengadakan pesta? Atau perburuan? Aku sering mendengar bahwa kalau para bangsawan hendak pergi berburu, maka hampir semua kuda di sini dipergunakan. Pesta? Berburu? Haha, memang ada benarnya. Apa bedanya upacara kematian dengan upacara kelahiran atau pernikahan dan yang lain? Ramai-ramai, makan-makan, perayaan dan upacara. Dan memang ada perburuan besar, Acin, bukan binatang buas yang diburu, melainkan makhluk yang lebih menyeramkan lagi, makhluk pembunuh yang, si gendut itu menghentikan kata-katanya dan menengok keluar seperti orang yang tiba-tiba teringat dan menjadi ketakutan. Eh, kenapa to aku? Siapa yang mati? Siapa pula yang diburu? Sudahlah, Acin. Aku tidak berani banyak bercerita. Jangan-jangan kepalaku ini yang akan dipenggal kalau banyak mengobrol. Akan tetapi, engkau orang baru dan tidak banyak tahu, maka perlu kau ketahui bahwa semalam, pangeran Sohon dibunuh orang, dan sekarang seluruh jagoan dan pengawal istana akan mencari pembunuh itu yang diduga masih bersembunyi di dalam kompleks istana. Nanti dilakukan upacara penguburan, maka banyak kuda akan dipakai. To'ako, siapakah itu pangeran Sohon dan mengapa dia dibunuh orang? Siapa pembunuhnya dengan lagak yang bodoh dan jujur? Pek Liyong memancing. Pangeran Sohon adalah pangeran yang paling baik di seluruh istana. Dia tampan sekali, halus budi pekerinya, dermawan. Bahkan terhadap pekerja-pekerja kasar seperti kita pun dia bersikap ramah dan halus, sering memberi hadiah. Entah kenapa ada orang yang tega membunuhnya. Kabarnya yang membunuhnya adalah, eh, KWI Eng Chu yang diketahui adalah seorang wanita cantik. Eh, wanita itu kabarnya berjuluk Hek Liyong Li, dan ia telah menyusup ke dalam istana, bahkan menjadi seorang selir pangeran Sohon yang selamanya belum pernah berdekatan dengan wanita. Heran, sungguh heran, bagaimana seorang wanita tega membunuhnya, eh, sudahlah, Ajin, engkau banyak bertanya saja. Nah bekerjalah dengan baik. Setelah selesai membersihkan gudang, cepat engkau bantu aku mempersiapkan kuda-kuda itu bersama para pembantuku yang lain. Kita akan kekurangan tenaga setelah berkata demikian, si gendut meninggalkan Pek Liyong. Pek Liyong menutupkan lagi pintu gudang, lalu menghampiri Liyong Li yang sudah keluar dari tumpukan jerami. Engkau sudah mendengar semua tadi? Liyong Li mengangkuk sambil membersihkan pakaiannya dari jerami yang menempel. Tentu berita tentang aku menjadi KWI Eng Chu dan membunuh pangeran Sohon sudah mereka sebar-sebarkan secara luas. Anehnya namamu tidak disebut, padahal mereka sudah mengenalmu pula dari pedangmu, Pek Liyong. Mungkin juga si gendut itu tidak mendengarnya. Bagaimanapun juga, untuk sementara ini engkau tidak boleh memperlihatkan diri, Liyong Li. Semua jagoan istana mencarimu. Di sini engkau aman dan malam nanti kita lanjutkan penyelidikan kita. Kita menyelidiki Bousian Seng. Kalau benar dugaanku bahwa dia itu lem hai moong, kita harus memperingatkan pangeran Sohon, karena mungkin saja dia sengaja diperalat oleh iblis tua itu. Liyong Li mengangkuk-angkuk. Dia diperalat atau memperalat. Itu saja pilihannya. Betapapun juga, aku yakin bahwa yang membunuh pangeran Sohon tentulah tidak ada bedanya dengan pelaku pembunuhan yang terjadi selama ini. Kwei Eng Chu. Mungkin itu hanya nama palsu belaka. Bayangan iblis tidak pernah mengaku dengan nama itu. Nama itu hanya pemberian mereka di kota raja saja. Siapa tahu dugaanmu benar. Lem hai moong menyamar sebagai Bousian Seng di waktu siang, sedangkan malamnya dia menjadi si bayangan iblis. Mungkin diperalat pangeran Sochun, mungkin juga dia memperalat pangeran itu untuk menimbulkan kekacauan di istana. Hem, memang bisa saja pangeran Sochun ingin menjatuhkan para saingannya. Akan tetapi juga amat mungkin lem hai moong menimbulkan kekacauan dan kekeruhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bagaimanapun juga, kita harus membongkar rahasia si bayangan iblis ini kata Leong Li mengepal tinju karena ia teringat lagi kepada pangeran Sochun yang menjadi korban. Engkau sehari ini bersembunyi saja di gudang ini. Kalau ada orang masuk, engkau menyusup ke dalam tumpukan jerami. Bawa pula pedangku, dan nanti ku kirimkan makanan. Aku masih menanti berita dari Cian Ciyang Kun, dan juga dari Cuswi In. Siapa ia? Engkau belum menceritakan. Dengan singkat Pek Leong menceritakan tentang keponakan istri Ciyok Taijin itu, yang suaminya juga menjadi korban pembunuhan si bayangan iblis. Ia akan menyelundup ke dalam istana pula, menyamar sebagai adik misanmu dan mencarimu, tadinya ia yang akan bertugas menjadi perantara dari kita dan Cian Ciyang Kun. Ia murid Kun Lun Pai. Ilmu kepandainya lumayan, boleh diandalkan. Bagus. Kalau begitu, kita menanti berita dari mereka sebelum kita turun tangan. Malam nanti kita hanya melakukan penyelidikan saja. Aku juga ingin mencari, apakah di antara para jagoan di istana ada Pek Mau Kwe I Ciong Hau yang membunuh Giam San, Paman Cuswi In itu. Dialah yang dapat menunjukkan siapa adanya si bayangan iblis karena sebelum mati, Giam San menuliskan dua nama, yaitu Pek Mau Kwe I dan Kwe I Eng Chu. Nah, sekarang aku mau bekerja di luar membantu si gendut agar jangan menimbulkan kecurigaan. Leong Li mengangguk, akan tetapi ketika Pek Leong hendak pergi, ia memanggil lirih. Pek Leong menoleh. Pek Leong, kalau nanti kebetulan engkau dapat melihat peti jenazah. Pangeran Soe Hon, tolong engkau bersembah yang dalam hati untukku, katakan bahwa aku merasa menyesal dan mohon maaf bahwa dia telah menjadi korban karena aku. Pek Leong memandang serius dan mengangguk, di dalam hatinya merasa kasihan sekali kepada wanita yang paling disayang dan dihormatinya itu. Dia pun pergi dan Leong Li menyelinap di balik tumpukan jerami, siap untuk sewaktu-waktu menyusup masuk ke dalam tumpukan jerami itu kalau ada orang lain masuk gudang. Qian Hui dan Cu Sui In diterima oleh Kaisar sendiri yang didampingi Permaisuri Bu Cek Tian di dalam sebuah ruangan khusus. Kaisar Teng Kau Chung dan Permaisuri Bu Cek Tian duduk berdampingan di atas kursi gading berselaput emas dan tidak ada seorang pun penggawa diperkenankan hadir. Hanya ada selosin pengawal pribadi Kaisar yang merupakan orang-orang kepercayaan Kaisar, liai namun tuli dan gagu dan yang tugasnya hanyalah menjaga keselamatan Kaisar dan menerima perintah melalui gerakan tangan, dan dua orang pengawal pribadi Bu Cek Tian, yaitu gadis kembar Bicu dan Bihawa. Hanya mereka ini yang hadir, berdiri di belakang Kaisar dan Permaisuri. Kaisar nampak marah. Alisnya berkerut dan mukanya merah, sedangkan Tian Hui dan Cu Sui In berlutut sambil menundukan mukanya. Sekali lagi kami tekankan, Tian Hui kata Kaisar. Kalau sekali ini engkau tidak mampu menangkap iblis yang disebut Kwei Eng Cu itu, tidak dapat menangkap pembunuh Pangeran Sohon, kami akan memberi hukuman berat kepadamu. Kami beri waktu sampai tiga hari dan selama tiga hari kami beri wuwenang kepadamu untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan di komplek istana. Tian Chiang Kun, kata pula Permaisuri itu yang sejak tadi mendengarkan saja. Tindakan Kwei Eng Cu memang sudah keterlaluan. Bahkan, usahamu menyelundupkan Hek Leong Li nampaknya sia-sia belaka. Karena Hek Leong Li menyusup sebagai selir Pangeran Sohon, malah hal ini membuat Sohon menjadi Korhan dan kini Hek Leong Li entah berada di mana. Engkau harus membongkar semua rahasia ini. Mohon yang mulia Hang Xiang, Kaisar, dan Hang Hou, Permaisuri, sudi melimpahkan pengampunan kepada hamba. Hamba akan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan hamba untuk membuat terang perkara ini. Hamba telah menyelundupkan Hek Leong Li, bahkan Pek Leong Eng, dan hamba mengandalkan kemampuan mereka untuk membantu hamba menangkap Kwei Eng Cu. Di sini hamba menyertakan Nona Cu Sui In untuk membantu hamba. Biar ia yang akan mencari Hek Leong Li dan mengaku sebagai saudara misan Leong Li yang menyamar sebagai Xiao Cu. Sedangkan hamba sendiri bersama Pek Leong Eng akan melakukan penyelidikan dengan seksama. Dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh paduka, mohon hamba diberi wewenang untuk semua pasukan pengawal kalau saatnya tiba. Permintaanmu kami kabulkan. Kamu akan kami beri tekpai, bambu bertulis tanda kekuasaan, dan dengan tanda wewenang itu engkau boleh menghubungi para komandan pasukan pengawal yang tentu akan melakukan semua perintahmu. Nah, laksanakanlah. Biarkan Sui In bersamaku. Ia dapat menyelundup kebagian putra bersama para dayang yang kuperintahkan untuk membantu pengurusan upacara pemakaman jenazah pangeran Sohon agar tidak kentara. Ia dapat menyamar sebagai seorang di antara para dayangku, kata Seng Permaisuri. Setelah diperkenankan keluar, Tianhui segera menghubungi para komandan pasukan pengawal, memperlihatkan tekpai itu dan semua komandan menyambutnya dengan hormat sebagai wakil kaisar sendiri. Bersama mereka, Tianhui mengatur siasat. Dia memerintahkan mereka membuat barisan tersembunyi, tidak bergerak sebelum ada perintah khusus dan selanjutnya bersiap siaga agar setiap saat dia dapat mengharapkan bantuan mereka. Sementara itu, Cu Sui In diajak oleh Permaisuri kebagian putri dan setelah serombongan dayang ia perintahkan pergi ke tempat tinggal pangeran Sohon untuk membantu segala pekerjaan dalam upacara pemakaman jenazah pangeran itu, Sui In diikut seratakan dengan nama baru Xiaowin. Biarpun 13 orang ini hanya merupakan dayang, yaitu gadis-gadis pelayan, namun semua orang yang sedang sibuk bekerja di rumah mendiang pangeran Sohon bersikap hormat. Biarpun dayang-dayang, mereka adalah dayang yang dikirim oleh Permaisuri, maka tak seorang pun berani memandang rendah apalagi menghina kepada mereka. Demikian besar kekuasaan dan pengaruh Permaisuri Bu Cektian sehingga para pangeram pun tidak berani bermain gilat terhadap para dayang ini, takut kalau sampai terdengar oleh Seng Permaisuri dan mendapat marah. Mula-mula memang Sui In membantu para dayang itu, ada yang membuatkan rangkaian bunga, melipati kertas perak dan kertas emas untuk korban sembahyang dan sebagainya. Akan tetapi setelah mendapatkan kesempatan, dengan dalih membersihkan rumah bekas tempat tinggal pangeran Sohon, ia memasuki kamar pangeran itu dan sambil menyapu dan membersihkan semua perabotan. Ia melakukan pemeriksaan dengan teliti, mencari kalau-kalau ada petunjuk tentang pembunuhan itu atau tentang hilangnya Heo Leong Li yang menyamar sebagai Siao Chu, selir mendiang pangeran Sohon. Ketika ia membersihkan tempat tidur, tanpa disengaja ia menemukan sebuah kipas di bawah bantal dan di permukaan kipas ini terdapat tulisan yang masih baru. Huruf-hurufnya amat indah dan rapi. Enci Chu kekasihku tercinta aku akan selalu berdoa biar dalam kehidupan ini kita tak dapat hidup bersama dalam kehidupan mendatang aku menjadi anjengmu setia. Sui In cepat menyimpan kipas itu ke dalam balik bajunya dan hatinya merasap terharu sekali. Ia dapat menduga bahwa tentu kipas ini milik mendiang pangeran Sohon dan tulisan ini pun tulisannya karena pangeran itu terkenal seorang sastrawan yang pandai. Dan ia pun mendengar bahwa Hek Leong Li menyamar sebagai selirnya dengan nama Siao Chu. Kepada siapa lagi sajak itu ditujukan kalau tidak kepadanya? Agaknya pangeran itu menyebut Leong Li sebagai enci Chu dan kalau benar demikian ia menduga bahwa tentu seng pangeran amat mencinta wanita itu. Ketika ia membersihkan dalam amari pakaian, ia menemukan sebuah gulungan kain dan ketika ia membuka gulungan itu, ternyata itu merupakan sebuah peta yang lengkap dari kompleks istana. Cepat ia mempelajarinya dan yang amat menarik perhatiannya adalah gambaran sebuah bukit kecil penuh hutan di bagian belakang kompleks itu di mana terdapat sebuah kuil. Kuil istana. Tempatnya di puncak bukit kecil yang penuh hutan. Menarik sekali. Tentu kalau ia menjadi Hek Leong Li, ia akan tertarik untuk menyelidiki tempat itu. Sebuah tempat yang amat baik untuk menjadi persembunyian orang-orang yang tidak ingin kehadirannya diketahui orang lain. Seperti misalnya si bayangan iblis dan anak buahnya. Atau, seperti halnya Hek Leong Li sendiri yang sekarang dituduh menjadi si bayangan iblis dan membunuh pangeran Soe Hon, ia tidak percaya bahwa Hek Leong Li yang membunuh pangeran Soe Hon. Dan tentang si bayangan iblis, penjahat itu sudah lama mengacau di kota raja sebelum Hek Leong Li dan Pek Leong Eng mencampuri urusan itu. Matahari telah condong ke barat ketika Sui In berhasil menyelingap keluar dari rumah pangeran Soe Hon. Sebagai seorang dayang yang dikirim permaisuri, ia tidak pernah dicurigai orang dan dengan leluasa ia dapat menyelingap keluar. Ia harus cepat mencari Hek Leong Li seperti yang telah menjadi tugasnya. Dan ia tidak takut karena ia merasa bahwa yang menyuruhnya adalah Cian Cian Kun, dan bahwa di belakangnya selain terdapat Pek Leong Eng yang lebih dahulu menyelundup ke istana, juga ia telah mendapat restu atau ijen dari Sri Baginda Kaisar dan permaisuri sendiri. Siapa yang akan berani mengganggunya? Apalagi permaisuri yang cerdik itu sudah mebekalinya sebuah tanda kebesaran berupa cincin yang menurut permaisuri itu akan dikenal oleh semua petugas keamanan di istana dan semua orang akan tidak berani mengganggunya, bahkan akan membantu dan mentaati perintahnya. Setelah tadi mempelajari peta yang didapatkannya di lemari pakaian di kamar pangeran Soe Hon, kini dengan mudah Sui In dapat menemukan bukit yang dimaksudkan. Ketika ia tiba di luar hutan di bukit itu, tiba-tiba saja dari kanan-kiri bermunculan lima orang prajurit pengawal yang agaknya melakukan perondaan sampai di situ. Berhenti bentak mereka dan lima orang itu telah berdiri tegak di depan Sui In. Mereka saling pandang ketika mengenal gadis ini berpakaian dayang, bahkan kemudian mengenal bentuk sanggul dan hiasan rambutnya sebagai dayang dari permaisuri. Sikap mereka berubah. Kalau tadinya mereka senyum-senyum nakal, kini mereka bersikap hormat. Lalu seorang di antara mereka yang berkumis tipis berkata dengan hormat. Bukankah nona seorang dayang dari iang mulia permaisuri yang diperbantukan di rumah mendiam pangeran Soe Hon? Benar sekali, jawab Sui In, sikapnya angkuh, sesuai dengan sikap dayang sang permaisuri yang merasa mempunyai kedudukan dan kehormatan. Kalau begitu, maafkan kami. Kenapa nona berada di sini bukan di rumah mendiam pangeran Soe Hon? Hendaknya nona ketahui bahwa di mana-mana pasukan pengawal sedang sibuk mencari penjahat. Tempat seperti ini amat berbahaya bagi nona, karena sepi dan terdapat banyak hutan. Sui In maklum bahwa ia menghadapi kesulitan, maka ia pun mengeluarkan cincin itu dari saku bajunya, memperlihatkannya kepada mereka sambil berkata, Aku membawa tugas dari iang mulia permaisuri. Melihat cincin itu, lima orang para jurid pengawal itu cepat memberi hormat dan melangkah mundur dengan sikap segan. Kami menanti perintah paduka. Cuswi In adalah keponakan seorang bangsawan tinggi, Ciok Tejin. Pamannya adalah pembantu menteri pajak, dan mendiang suaminya juga seorang pejabat, maka ia tidak asing dengan kebiasaan ini, ketaatan orang-orang bawahan kepada atasan. Akan tetapi biarpun demikian, melihat sikap lima orang ini, diam-diam ia merasa girang sekali. Cincin itu sungguh merupakan pelindung yang ampuh sekali. Aku tidak memerlukan bantuan. Minggirlah, biarkan aku lewat dan jangan kalian ceritakan kepada siapapun tentang kehadiranku di sini. Lima orang itu lalu bergerak minggir dan memberi jalan. Cuswi In melewati mereka, lalu teringat akan sesuatu dan berkata lagi kepada mereka sambil menahan langkahnya. Oya, kalian tentu mengenal Cian Cilangkun, bukan? Nona maksudkan perwira Cian Hui? Tentu kami mengenalnya. Bahkan dia yang kini menjadi atasan kami. Bagus. Kalau bertemu dengan dia, katakan bahwa Nona Siawin, dayang yang mulia permaisuri, sore hari ini hendak menyelidiki kekuil di puncak bukit. Mengerti? Mereka memberi hormat, baik, Nona. Dengan hati lapang dan bangga Cian Hui In melanjutkan perjalanannya, memasuki hutan itu dan mendaki bukit. Ada sebuah jalan menuju ke puncak, jalan yang memang dibuat untuk para keluarga kaisar yang pesiar. Jalan itu indah dan di kanan-kiri jalan terdapat tanaman berbagai bunga, indah sekali. Juga pohon-pohon di hutan itu terpelihara. Di sepanjang perjalanan, Suwi In melihat beberapa ekor kijang berkelompok dan beberapa ekor kelinci berlarian menyelingap kebalik semak-semak ketika melihatnya. Tempat ini begini indah, begini tenang dan penuh damai, mendatangkan perasaan tenteram. Ia sudah mulai merasa kecewa dan menyesal. Betapa bodohnya mencurigai tempat senyaman ini. Tempat termasuk hutan buatan, penuh taman dan pohon yang terpelihara indah, juga di sana-sini tentu terdapat prajurit pengawal yang melakukan perondaan. Tidak mungkin menjadi tempat persembunyian penjahat. Paling-paling hanya menjadi tempat persembunyian mudamu di istana yang mengadakan pertemuan rahasia yang penuh kemesraan. Akan tetapi ia sudah tiba di situ, harus dilanjutkan sampai ke puncak. Ia ingin melihat bagaimana macamnya kuil istana yang sudah banyak didengarnya itu, sebagai kuil yang indah dan dihuni oleh pendekta-pendekta yang alim dan pandai. Kabarnya di luar istana, kuil ini manjur sekali, dapat memberi obat yang mujarab bagi yang sakit, dan dapat meramalkan nasib dengan tepat dan baik sekali. Orang luar istana tidak diperkenankan masuk. Sekarang, setelah ia berada di situ, merupakan kesempatan baik untuk mengunjungi kuil itu, di samping tugas penyelidikannya. Ia sudah pernah mendengar bahwa kepala pendekta di kuil itu yang bernama Gwat Kong Hose yang adalah seorang Hoseo yang selain alim dan pandai, juga lihat ilmu silatnya karena dia datang dari kuil Siao Lim Si. Ketika ia tiba di kuil itu, ia disambut oleh beberapa orang Hoseo yang memandang heran walaupun mereka itu segera menyambut dengan sikap hormat karena tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang dayang dari Permaisuri. Kekuasaan dan pengaruh Permaisuri Bu Cektian bahkan sudah sampai ke kuil itu. Kuil itu sunyi, tidak ada pengunjung datang bersembah yang, dan banyak di antara para Hoseo kini sibuk pula di rumah Pangeran Sohon untuk melakukan sembah yang. Selamat datang, Nona. Bantuan apakah yang dapat kami berikan kepada Nona tanya seorang di antara mereka dengan sikap hormat. Aku ingin berjumpa dengan Gwat Kong Hose yang, ketua kuil ini, jawab Cus Wien. Empat orang Hoseo itu saling pandang, kemudian pembicara tadi menjawab, Omi Tuhut, toa suhu Gwat Kong Hose yang tidak dapat ditemui Nona karena dia sedang sakit. Dan wakilnya, yaitu suhu Kwan Seng Hoseo kini sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat kematian. Kalau begitu biarkan aku berjumpa dengan Kwan Seng Hoseo, kata pula Sui In. Tapi, Nona, Kwan Suhu sedang sibuk dan pula, dengan adanya peristiwa kematian itu, semua orang akan berada di sana. Kenapa Nona bahkan datang berkunjung dan Hoseo itu berhenti bicara ketika melihat Sui In mengeluarkan cincin wasiatnya, pemberian permaisuri. Melihat cincin itu, para Hoseo itu membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat. Antarkan aku kepada Kwan Seng Hoseo sekarang juga, kata Sui In dan sekali ini, para Hoseo tidak ada yang berani membantah. Mereka memberi jalan dan mempersilahkan wanita cantik itu masuk. Dengan sikap hormat seorang Hoseo lalu mengantarkan Sui In memasuki ruangan dalam dan mengetuk pintu ruangan itu. Hoseo wakil kepala kuil itu Kwan Seng Hoseo yang berusia lima puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus dan bermuka gelap kehitaman, namun sepasang matanya lembut, sedang berkemas karena Nona akan segera pergi ke rumah kematian untuk memimpin sembahyangan pada waktunya nanti. Tentu saja dia terbelalak heran ketika membuka pintu dan melihat Hoseo penjaga pintu depan mengantar seorang wanita muda yang cantik. Akan tetapi, dia pun mengenal daya yang permaisuri, maka biarpun alisnya berkerut, dia bangkit dan merangkap kedua tangan di depan dada. Omi Tohut, semoga Nona selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Ada keperluan apakah Nona berkunjung dan mengapa kepada Pincheng? Bukankah di luar sudah banyak para murid yang dapat melayani keperluan Nona? Sui In segera mengeluarkan cincinnya dan melihat benda itu, Kwan Seng Hoseo cepat memberi hormat dengan membungkuk sampai dalam. Kini mengertilah dia mengapa para Hoseo membiarkan wanita ini masuk menemuinya. Kiranya daya yang ini membawa tanda kekuasaan dari Seng Permaisuri. Omi Tohut, apakah yang dapat Pincheng lakukan untuk Nona? Kwan Seng Hoseo, aku ingin bertemu dan bicara dengan Guat Kong Hoseang. Hoseo tinggi kurus itu nampak terkejut, lalu menoleh kepada Hoseo penerima tamu dan berkata, cepat keluar dan beri kabar bahwa Pincheng sedang menerima tamu dari istana, katakan bahwa sebentar lagi Pincheng harus pergi ke rumah kematian. Hoseo itu memberi hormat dan keluar, menutupkan kembali pintu ruangan itu yang tadi terbuka. Kwan Seng Hoseo mempersilahkan Sui In duduk, kemudian dia pun bertanya, ada keperluan apakah Nona ingin bertemu dan bicara dengan Suheng Wat Kong Hoseang? Aku membawa tugas dari Yang Mulia Permaisuri untuk bicara dengan Ketua Kuil ini, kata Sui In dengan singkat. Kwan Seng Hoseo mengembangkan kedua lengannya. Akan tetapi, Yang Mulia Permaisuri sendiri juga tahu bahwa Suheng sedang menderita sakit sejak lama dan tidak dapat menerima tamu. Nona, kalau ada urusan mengenai Kuil, semua merupakan tanggung jawab Pincheng yang mewakili Suheng. Bahkan Yang Mulia Sri Baginda Kaisar sendiri sudah mengetahui akan hal itu. Begini, Lo Suhu. Aku mendapat tugas dari Yang Mulia Permaisuri untuk melakukan pelacakan dan penyelidikan, untuk membongkar rahasia pembunuhan yang dilakukan si bayangan iblis. Dan aku ingin memeriksa semua tempat, termasuk kuil ini, maka, aku minta persetujuan Lo Suhu untuk membiarkan aku melakukan pemeriksaan di seluruh pelosok di bukit ini. Kwan Seng Hoseo terbelalak memandang kepada gadis itu. Akan tetapi, Nona, tempat ini adalah tempat suci. Tidak ada yang perlu diperiksa. Kuil ini diurus oleh Suheng, Pincheng dan para Hoseo. Sama sekali tidak mungkin ada penjahat bersembunyi di tempat seperti ini. Bagaimanapun juga, aku harus melakukan penggeledahan dulu, baru aku dapat percaya dan dapat melapor kepada Yang Mulia Permaisuri dengan penuh keyakinan. Tapi, apakah Nona tidak percaya kepada kami? Sedangkan Yang Mulia Sri Baginda Kaisar sendiri percaya kepada kami. Maaf, Lo Suhu. Tugas adalah tugas, tidak ada sangkut pautnya dengan percaya atau tidak. Hoseo itu bangkit berdiri, wajahnya yang biasanya tenang itu kini nampak gelisah. Omi Tohut, Nona sungguh memaksa Pincheng, sungguh memaksa. Baiklah, mari Pincheng antar Nona mengunjungi Suheng Wat Kong Hoseo yang sedang menderita sakit. Hoseo itu lalu membuka daun pintu ruangan itu dan melangkah keluar, diikuti oleh Sui In. Wanita ini memang merasa cagung dan sungkan juga telah memaksakan kehendaknya kepada seorang pendeta yang suci. Akan tetapi apa boleh buat? Ia harus mencari Hak Liong Li, harus mencari jejak yang dapat membantu Cian Chiang Kun, atau lebih tepat lagi membantu Pek Liong, pendekar yang dikaguminya itu. Juga ia terdorong oleh perasaan dendamnya kepada si bayangan iblis yang bukan saja telah membunuh suaminya, akan tetapi juga nyaris membunuh pamannya. Ia juga didorong perasaannya sebagai seorang murid Kun Lun Pai, seorang pendekar yang harus menentang perbuatan jahat dan kejam seperti telah dilakukan oleh si bayangan iblis. Maka ia pun membuang semua perasaan sungkannya telah mengganggu wakil kepala kubil ini. Ia mengikuti Hoseo tinggi kurus itu menuju ke bagian belakang kubil itu yang ternyata luas sekali. Dan di ruangan belakang yang terdapat banyak kamar yang daun pintunya tertutup, Kuan Seng Hoseo berhenti di depan sebuah pintu kamar. Disinilah Su Heng Wat Kong Hoseo yang beristirahat, akan tetapi sungguh amat tidak enak mengganggu dia yang sedang menderita sakit. Dia amat lemah dan sungguh tidak baik bagi kesehatannya kalau diajak bicara. Biarkan aku melihatnya saja sebentar, lo Su Hu. Kuan Seng Hoseo membuka daun pintu dan Sui In melihat seorang Hoseo tua yang bertubuh gemukerbah telentang di atas sebuah pembaringan dan Hoseo tua itu nampak teridur. Setelah melihatnya sebentar, ia membiarkan Kuan Seng Hoseo menutupkan kembali daun pintu itu dan Sui In sudah menghampiri sebuah pintu lain yang menuju ke belakang dan hendak membukanya. Nona, harap jangan buka pintu itu tiba-tiba Kuan Seng Hoseo berkata, nada suaranya tegas sehingga Sui In menjadi terkejut. Eh, kenapa? Rahasia apa yang tersembunyi di balik pintu ini, lo Su Hu? Tidak ada rahasia. Hanya itu merupakan tempat pribadi yang tidak boleh dibuka sembarangan orang. Akan tetapi aku bukan sembarangan orang, lo Su Hu. Ingat, aku ini utusan yang mulia permaisuri yang telah diberi kekuasaan, dan aku berhak untuk memeriksa apa dan siapapun juga. Sui In sudah memegang daun pintu itu, akan tetapi tiba-tiba daun pintu terbuka dan nampak seorang laki-laki meloncat keluar dari dalam kamar itu. Dan Sui In terbelalak kaget. Laki-laki itu berusia 50 tahun, rambutnya putih semua dan wajahnya masih nampak muda, tubuhnya jangkung dan tangan kanannya memegang sebatang pedang. Dia menyeringai lebar. Hehehe, kiranya engkau lagi, Nona? Sekali ini engkau tidak akan mampu lolos. Pek mau KWI. Engkau? Dis ini? Bagaimana ini? Ah, tahu sekarang aku. Engkau pembantu si bayangan iblis dan kuil ini menjadi tempat persembunyian kalian. Bagus, Kwan Seng Hwesyo. Kiranya engkau seorang pengkhianat. Omi Tohut Kwan Seng Hwesyo berseru bingung dan Pek mau KWI Ciong Hu sudah menyerang Sui In dengan pedangnya. Sui In cepat meloncat ke belakang dan ia pun mencabut pedang yang ia sembunyikan di balik bajunya dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang seru di tempat itu. Sui In menyerang dengan gemas karena ia teringat akan susioknya, Giam San yang ketika rewas meninggalkan dua buah nama, yaitu Pek mau KWI ini dan KWI Engchu si bayangan iblis. Ia tahu bahwa tentu Pek mau KWI ini dan pembantu-pembantunya, yaitu Wong Ho Seng Hwesyo yang telah membunuh susioknya, atas perintah seorang tokoh rahasia yang dijuluki si bayangan iblis. Maka, dengan hati penuh dendam ia memainkan ilmu pedang Kunlun Kiam Sud dan menyerang dengan dasyat. Akan tetapi pria berambut putih itu memang lihai. Kalau dulu Sui In terlepas dari tangannya adalah karena muncul Pek Liyong. Akan tetapi kini ia harus melawan sendiri dan biarpun ia mampu menandingi ilmu pedang Pek mau KWI, akan tetapi ia pun tidak mampu mendesaknya dan pertandingan dengan pedang itu semakin seru dan mati-matian. Tiba-tiba terdengar suara wanita terkekeh dan muncullah seorang wanita tua yang usianya tidak kurang dari 65 tahun, bertubuh kurus kering dan matanya mencorong seperti macu kucing. Hehehe, Pek mau KWI. Tidak malukah engkau, sejak tadi tidak mampu merobohkan seorang wanita muda? Dan engkau, Kuan Seng Hauwesio, kenapa dia menonton saja seperti patung dan tidak membantu Pek mau KWI? Omi Tuhut, maafkan Pincheng, kita sudah berjanji bahwa Pincheng tidak akan melibatkan diri dalam perkelahian. Omi Tuhut, nenek itu kembali terkekeh dan ia meloncat ke dalam medan perkelahian dan sekali tangannya menyambar, ada angin pukulan dasyat sekali menyambar ke arah muka Sui In. Wanita ini terkejut. Tamparan tangan ke arah mukanya itu kuat dan cepat bukan main. Ia lalu mengelebatkan pedangnya untuk menyambut tangan yang menampar, menangkis dan sekaligus menyerang untuk membuat buntung tangan yang menyerangnya itu. Duk pedang itu terpental lepas dari pegangan Sui In dan sebelum wanita ini tahu apa yang terjadi, tangan nenek itu sudah menampar ke arah dada kanannya, di bawah pundak. Plak Sui In terpelanting roboh dan pingsan. Wanita itu kembali terkekeh. Huh, segala macam budak ingusan berani mengacau kes ini? Keram ia dalam ruangan bawah tanah. Sambil menyeringai, Pek Mau Kwei Ciong Hu memondong tubuh Sui In yang pingsan dan melihat wajah anak buahnya itu, nenek yang amat lihai itu menghardik. Awas kau, Pek Mau Kwei. Kalau engkau genggu wanita itu, engkau akan ku bunuh. Semua anak buahku harus tertip dan taat, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa diperintah, sehingga menggagalkan semua rencana. Mengerti? Muka yang tadinya menyeringai senang itu tiba-tiba berubah masam, akan tetapi Pek Mau Kwei mengangguk. Baik, saya mentaati perintah, ku ibu. Nenek itu kini menghadapi Hwasio yang bernama Kuan Seng Hwasio, wakil kepala kuil itu dan berkata dengan nada mengancam. Kuan Seng Hwasio, ingat, tak seorang pun Hwasio di kuil ini pernah melihat wanita tadi. Mengerti? Kalau ada yang lancang mulut, aku akan membawa kepala guat kong Hwasio kepadamu, sebelum membunuh kalian semua. Dengan wajah pucat, Hwasio itu merangkap kedua tangan di depan dada sambil membungku. Omi Tohut, kami tidak berani lancang mulut. Nenek itu tersenyum mengejek, lalu ia menghilang di balik daun pintu menyusul perginya Pek Mau Kwei yang tadi memondong tubuh Sui In. Daun pintu tertutup lagi dari dalam. Setelah berada seorang diri, Kuan Seng Hwasio berulang-ulang menyebut Omi Tohut, sambil memandang ke arah tubuh Suhengnya, Guat Kong Hwasio, yang rebah tak sadarkan diri itu. Suhengnya kini bukan disandra lagi melainkan diracuni dan obat penawar racun itu ada pada nenek itu. Tanpa pertolongan nenek itu, Suhengnya akan tewas. Itulah sebabnya mengapa belasan orang Hwasio di kubil itu tidak berdaya sama sekali dan terpaksa mentaati perintah gerombolan orang asing yang jahat, yang telah menawan Guat Kong Hwasio dan bersembunyi di kubil itu. Rombongan penjahat itu terdiri dari belasan orang, dipimpin oleh dua orang. Yang pertama adalah Bo Sian Seng yang sebetulnya adalah Lem Hai Moong, Raja Iblis Laut Selatan, seperti yang diduga oleh Pak Liong dan Hek Liong Li. Adapun orang kedua bukan lain adalah Kui Lema yang sebetulnya adalah Tian Tau Kui Bo, Biang Setan Kepala Besi, kedua orang kakek dan nenek ini adalah dua orang di antara Kui Lomo, sembilan iblis tua. Mula-mula Lem Hai Moong yang melihat persaingan di antara para pangeran. Hal ini membuat Datuk Sesat ini girang sekali karena dia melihat kesempatan yang teramat baik untuk mengangkat dirinya dengan membonceng kemelut yang timbul karena persaingan dan pertentangan di antara para pangeran. Dengan cerdik dia menyelidiki keadaan para pangeran. Pada suatu hari ketika pangeran So Chun, yang sudah lama diincernya untuk dapat diperalat, sedang berburu. Lem Hai Moong menyuruh anak buah ia untuk menghadang dan menyerang pangeran itu sebagai perampok. Para pengawal pangeran itu sudah roboh semua oleh para perampok sehingga nyawa pangeran So Chun terancam bahaya maut. Muncullah Lem Hai Moong sebagai bintang penyelamat dengan mengusir para perampok itu. Tentu saja So Chun berterima kasih, juga kagum akan kelihayan kakek itu. Dan dia pun mengakui kakek itu sebagai gurunya, bahkan memboyongnya ke istananya. Atas nasihat Lem Hai Moong, pangeran itu memperkenalkan Lem Hai Moong kepada orang-orang istana sebagai Bo Sian Seng yang menjadi gurunya dalam hal sastra. Melihat betapa dia membutuhkan bantuan untuk menyukseskan rencananya yang besar, dia lalu memberi kabar kepada rekannya, yaitu Tia Tau Kui Bo dan menarik nenek iblis itu ke dalam istana pula. Nenek itu menyamar sebagai seorang wanita ahli masak dan ahli pijak, dan Bo Sian Seng berhasil memasukkan rekannya yang memakai nama Kui Loma bekerja kepada pangeran Kim Ngo Him, yaitu Mantu Kaisar yang juga berambisi untuk memperebutkan kedudukan. Demikianlah, Bo Sian Seng dan Kui Loma, diambah mengadakan hubungan dan mereka berhasil pula menyelundupkan anak buah mereka yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia Kang Owi yang pandai ilmu silat dan kuat, sampai belasan orang ke dalam istana. Selain itu, di kota raja mereka juga mempunyai puluhan orang anak buah yang mereka sebar di luar istana sebagai metu-meta. Dengan teratur, makin lama kedua orang datuk sesat itu makin kuat menancapkan kuku mereka untuk menanam pengaruh mereka di istana melalui dua orang pangeran itu. Bahkan Bo Sian Seng dan Kui Loma telah menguasai kuil istana dengan menangkap kepala kuil dan melihat betapa Guan Kong Hwasio, kepala kuil itu, keras kepala dan tidak sudi menyerah, Kui Loma lalu membuat dia pingsan dengan racun. Karena tidak ingin melihat kepala kuil itu dibunuh, terpaksa Guan Seng Hwasio dan teman-temannya menyerah kepada dua orang datuk itu. Mereka merahasiakan kehadiran para penjahat itu di istana, dengan janji bahwa mereka tidak akan membantu mereka dalam perkelahian, juga bahwa setelah urusan mereka di istana selesai, mereka akan membebaskan dan memberi obat penyembuh kepada kuat Kong Hwasio. Mulailah Lem Hai Ma Oong dan Tia Tau Kui Bor menyebar maut. Mereka lah yang menyamar sebagai bayangan iblis, melakukan pembunuhan kepada mereka yang dianggap dapat menjadi penghalang suksesnya cita-cita mereka. Ketika mereka tidak berhasil membunuh Chiok Tai Jin yang dijaga ketat oleh Chu Sui In dan para pengawal, mereka memasang metu-metu di situ. Maka, mereka tahu bahwa Sui In, janda yang murid Kun Lun Pai itu, akan minta bantuan seorang susoknya bernama Giam San. Mendengar ini Lem Hai Ma Oong menyuruh para pembantunya, yaitu Pek Mau Kwei dan Wang Ho Siang Ho, untuk mendahului wanita muda itu dan mereka berhasil membunuh Giam San. Bahkan hampir mereka membunuh Sui In pula kalau tidak muncul Pek Liongeng Tan Chin He yang berhasil menyelamatkannya. Apakah yang dikehendaki dua orang datuk sesak itu? Mereka bercita-cita muluk dan melaksanakan permainan besar tingkat tinggi. Mereka melihat persaingan dan perebutan kedudukan di istana, memperebutkan kursi putra mahkota untuk kelak menggantikan kaisar. Maka, mereka berdua melihat kesempatan yang amat baik. Kalau mereka dapat membantu seorang pangeran sehingga pangeran itu kelak menjadi kaisar, sudah pasti mereka akan menerima kedudukan tinggi sebagai balas jasa. Mereka akan diangkat menjadi kopsu, penasihat negara, atau setidaknya tentu kedudukan menteri akan menjadi bagian mereka. Kemuliaan, kehormatan dan kekuasaan akan menjadi bagian mereka. Mereka menjatuhkan pilihan mereka kepada pangeran Sokian. Pangeran dari selir yang usianya 18 tahun ini adalah seorang pemuda yang agak terbelakang, bodoh dan bebal, hanya menyeringai saja dan tidak mempunyai semangat apa-apa. Kalau sampai pangeran ini dapat menjadi calon tunggal dan kelak menjadi kaisar, tentu dapat mereka kuasai. Maka, diam-diam Bousian Seng yang dikenal sebagai seorang sasrawan, guru pangeran Sokian, mulai mendekati ibu pangeran Sokian, menjanjikan bahwa dia sanggup membimbing dan mengajar pangeran itu agar kelak menjadi seorang pandai. Karena janji yang muluk-muluk ini, ibu pangeran itu menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada Bousian Seng. Mulailah pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dua orang datuk bersama kaki tangannya. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang dapat menjadi halangan, juga untuk menimbulkan pertentangan di antara para pangeran. Di dalam kemelut di istana itu, nampaklah bahwa semua pangeran terlibat, bahkan pangeran Sokian yang tadinya dianggap alim dan baik, terlibat pula dan bahkan terbunuh. Hanya pangeran Sokian seoranglah yang sama sekali tidak peduli, tidak mencampuri dan nampak bersih, sama sekali tidak ikut bersaing. Karena markas besar para pengacau itu justru berada di kuil istana, dan mereka menyamar sebagai orang-orang yang sama sekali tidak mencurigakan, maka semua upaya untuk menangkap si bayangan iblis gagal selalu. Cuswiin merupakan orang pertama yang menyelidiki ke dalam kuil itu, maka ia segera dirobohkan dan ditawan oheh kuil loma. Wanita muda itu kalau sampai lolos, berbahaya sekali. Ialah satu-satunya orang yang telah menemukan rahasia mereka. Kalau nenek itu tidak segera membunuh Cuswiin, hal itu hanya membuktikan kecerdikannya. Ia tahu bahwa bahaya mulai membayangi komplotannya. Oleh karena itu, kalau ada orang penting tertangkap, sebaiknya dijadikan Sandora, tidak segera dibunuh. Kalau dibunuh, sudah tidak ada harganya lagi, akan tetapi kalau masih dibiarkan hidup, sekali waktu mungkin amat berharga. Ini sebabnya maka ia mengancam pek mau kawai yang ia tahu metu keranjang itu agar jangan mengganggu Cian Hui mengerutkan alisnya yang tebal ketika dua orang prajuritnya datang menghadap dan melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Sia Wen yang membawa cincin Hang Hou dan memesan kepada mereka agar melapor kepada Cian Cian Kun bahwa gadis itu melakukan penyelidikan ke kuil istana di puncak. Bukit. Mengapa Sui In melakukan penyelidikan ke sana? Di sana hanya ada kuil dengan belasan orang Hwasyo yang dapat dipercaya sepenuhnya. Para Hwasyo itu tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan. Mereka adalah orang-orang yang bersih, juga setia. Oleh karena itu, dia tidak begitu tertarik ketika mendengar laporan anak buahnya tentang penyelidikan yang dilakukan janda muda yang cantik itu. Akan tetapi, hatinya mulai merasa khawatir juga ketika malam tiba dan dia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa janda itu belum juga kembali ke rumah mendiang Pangeran Soi Hon, di mana ia ditugaskan bersama para daya yang lainnya. Dia mengerahkan sergu pasukan untuk mencari ke bukit itu. Namun, Sui In lenyap tanpa meninggalkan jejak. Para Hwasyo di kuil itu sudah ditanya, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengaku pernah melihat wanita muda itu. Tian Hui lalu keluar sendiri untuk ikut mencari, namun sia-sia. Karena khawatir, dia pun lalu pergi mengunjungi bagian istal kode untuk menjumpai Pek Liyong. Karena Tian Hui memiliki kekuasaan dan dia dikenal oleh semua pekerja, mereka itu mentaatinya ketika mereka disuruh pergi sehingga Tian Hui dengan leluasa dapat mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Pek Liyong dan juga He Liyong Li. Mereka bertiga bercakap-cakap di dalam gudang jerami, duduk di lantai yang penuh jerami kering. Tian Hui menceritakan tentang lenyapnya Sui In setelah wanita itu melakukan penyelidikan ke kuil istana di puncak bukit. Mendengar ini, Liyong Li menepuk dahinya sendiri. Aih, kenapa aku begini bodoh? Tentu saja. Tempat yang paling tidak mungkin, yang sedikit pun tidak akan mendatangkan kecurigaan, tempat seperti itulah merupakan tempat persembunyian yang paling baik. Di seluruh istana ini, bukit itu dan kuil itu merupakan tempat yang amat aman kalau dipakai melindungi diri. Siapa akan menyangka ke sana? Dan orang tentu akan sungkan untuk menggeledah dan mengganggu para hosyo di kuil itu. Benar sekali, Li Hiap, kata Tian Hui. Aku sendiri pun selama melakukan penyelidikan, belum pernah mencurigai mereka. Memang meragukan sekali tempat seperti itu menjadi sarang pembunuh. Para hosyo itu pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Akan tetapi, tempat itu tidak boleh dilewatkan, harus digeledah. Sekarang aku teringat bahwa sejak terjadinya peristiwa kemelut di istana, ketua kuil itu jatuh sakit dan sampai sekarang tidak dapat menemui tamu karena sakitnya. Hem, mencurigakan sekali. Sebaiknya kita lebih dahulu menengok keadaan kepala kuil itu, kata Pek Liyongeng. Sebaiknya malam ini juga kita berangkat ke sana. Mari, Tai Hiap dan Li Hiap, kita berangkat sekarang juga ajak Cian Chiang Kun. Nanti dulu, kata Liyong Li. Kita menghadapi pembunuh-pembunuh jahat dan Li Hai. Kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka dan berapa banyak anak buah mereka. Oleh karena itu, membasmi rumput harus dengan akar-akarnya, dan kalau kita menyerbu ke sana, mereka semua harus dapat ditangkap. Sebaiknya kalau engkau kerahkan pasukan untuk mengepung bukit itu agar jangan sampai ada penjahat yang mampu melarikan diri dan lolos. Setelah itu baru kita menggeledah kuil itu. Cian Hui setuju dan Pek Liyongeng juga membenarkan. Malam itu juga Cian Chiang Kun mengerahkan pasukan dan mengepung bukit itu dengan ketat. Setelah itu barulah mereka berangkat dan di lareng bukit kecil itu mereka berpencar. Pek Liyong dan Li Yongli terus mendaki ke puncak di mana terdapat kuil itu, dan Cian Hui tinggal di lareng untuk mengatur pengepungan pasukan-pasukannya. Malam itu bulan masih terang seperti siang. Hal ini memudahkan Tek Liyong dan Li Yongli yang mendaki ke puncak. Bukit itu tidak besar, dan sebentar saja mereka telah tiba di puncak, berdiri di luar pekarangan kuil yang dipagari tembok. Kuil itu nampak sunyi dan mati, seolah tidak ada penghuninya. Memang kalau malam kuil itu ditutup dan tidak menerima tamu, akan tetapi biasanya dalam keadaan menganggur itu, para hosyo membaca kitab atau berdoa sehingga terdengar suara mereka dari luar. Setidaknya akan terdengar suara ketukan berirama yang menuntun doa mereka. Akan tetapi malam itu sama sekali tidak terdengar suara apapun, seolah kuil itu telah berubah menjadi kuburan. Dengan mudah mereka melompati padar tembok dan berada di kebon samping kuil itu. Mereka menyelinap di antara pohon-pohon dan semak, mendekati kuil yang besar sekali itu. Maklum, kuil itu adalah kuil istana yang sudah ratusan tahun umurnya, dibuat kokoh kuat seperti benteng karena tempat itu dianggap tempat suci yang tidak boleh dikunjungi orang luar, kecuali bagian luarnya di mana disediakan meja-meja sembahyang dan orang hanya boleh datang berkunjung di waktu pagi sampai sore saja. Di bagian dalam kuil itu yang menjadi tempat tinggal atau asrama para hwasyok, merupakan tempat suci yang tidak boleh dikunjungi orang lain. Biarpun tembok kuil itu tinggi dan sama sekali tidak berjendela, bukan merupakan hal sukar bagi Pek Liong dan Liong Li untuk memanjat dan berloncatan sehingga mereka dapat tiba di wuungan kuil yang bergenteng tebal sekali. Bagaikan dua ekor burung walet mereka melayang dan berlompatan di atas wuungan tanpa menimbulkan suara. Mereka merasa aneh dan heran. Setelah menyelidik kesana-sini, mereka mendapat kenyataan bahwa di bawah gelap, tidak ada penerangan sama sekali, seolah-olah orang-orang yang tinggal di kuil itu dengan sengaja memadamkan semua penerangan. Padahal, malam belum larut benar. Tidak mungkin pada waktu itu semua hwasyok sudah tidur dan membiarkan kuil itu ditelan kegelapan seperti itu. Pantasnya ada unsur kesengajaan dalam keadaan itu. Setelah saling pandang dan memberi isyarat dengan pandang macu mereka, Pek Liong dan Liong Li melayang ke atap yang lebih rendah dan tiba-tiba di bagian samping kiri bangunan kuil besar itu, mereka melihat sinar dari sebuah ruangan di bawah. Mereka cepat meloncat ke atas ruangan yang merupakan satu-satunya ruangan yang ada penerangannya. Begitu kaki mereka menginjak genteng, terdengar suara dari bawah. Omi Tohut, penjahat dari manakah begitu berani mengotori tempat suci ini? Pek Liong dan Liong Li terkejut dan cepat mereka mengintai ke bawah. Mereka melihat seorang hwasyok duduk bersilah di sudut ruangan kepalanya yang gundul licin itu menunduk sehingga wajahnya tidak dapat menerima cahaya redup lilin yang dipasang di atas meja di ruangan itu.